Pemirsa wartawan senior Edy Mulyadi diperiksa penyidik Bareskrim terkait video investigasi penembakan 6 anggota Laskar FPI di Tol Cikampai, km 50, Karawan, Jawa Barat. Sebelumnya video itu diunggah Edy melalui kanal media sosial miliknya. Wartawan senior Edy Mulyadi memenuhi panggilan penyidik Direkturat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus penembakan 6 anggota Laskar Front Pemela Islam. Dengan didampingi tim kuasa hukumnya, Edy mengaku tidak mengetahui rincian pemeriksaan dirinya, sehingga tujuan kedatangannya masih bersifat klarifikasi. Nggak ngerti, kita makanya mau datang nih, ini komandan kita nih, Bang Abdullah Khatiri. Saya udah kasih pemerintahuan ke penyidik, saya berhalangan, ada kegiatan lain. Jadi kalau kalian ada yang tulis, ada yang bilang, mangkir-mangkir, aduh jangan gitu lah ya. Sama-sama, karena wartawan juga, jangan gitu-gituin. Abang-abang juga? Bukan abang-abang juga. Sementara itu kuasa hukum Edy Mulyadi Abdullah Khatiri menyebut, video yang diunggah Edy melalui kanal YouTube miliknya tidak bisa dijerat hukum, sebab Edy berprofesi sebagai jurnalis, sehingga jika ditemukan pelanggaran maka harus terlebih dahulu diproses oleh Dewan Pers. Karena memang dilindungi oleh undang-undang PES, nomor 40 tahun 1999, yang mana aplikasinya itu ada MOU, antara Kapolri dengan Dewan Pers. Jelas kan, disitu tidak bisa langsung kalau ada satu pemberitaan kemudian aturan disitu, mungkin kalian juga paham karena kalian wartawan, jika keberataan, itu harus ada counter. Silahkan menjawab. Dan hak jawab itu ditembuskan ke Dewan PES. Edy diperiksa polisi lantaran membuat dan mengunggah video yang direkam langsung dari TKP Tol Jakarta Cikampe, kilometer 50. Dalam video ini, Edy mengaku dirinya mendapat keterangan dari saksi kunci terkait peristiwa baku tembak polisi dengan anggota Laskar FPI yang sedang mengawal Rizik Shihab. Dalam video investigasinya, Edy menyebut ada perbedaan keterangan antara saksi di lapangan dengan laporan polisi. Edy mengaku telah memperoleh keterangan saksi yang mengatakan tidak mendengar suara tembak-menembak saat diduga terjadinya peristiwa penyerangan aparat polisi oleh anggota FPI. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!